seorang wanita mengunjungi toko pakaian untuk membelikan pakaian anak-anaknya kemudian dirinya melihat laki-laki yang seumuran dengannya yang terlihat seperti orang yang kurang mampu dan sedang membutuhkan sesuatu laki-laki itu melihat pakaian di luar toko melalui pintu kaca bersama anaknya kemudian wanita itu pun memanggil mereka berdua dan mengajaknya masuk ke dalam toko setelah itu wanita tersebut meminta kepadanya agar anaknya memilih pakaian yang ia inginkan akan tetapi si laki-laki itu merasa malu dan dirinya hanya memandang pakaian yang ada di depan anaknya tersebut dan ia terus memandang pakaian tersebut tanpa berbicara sepatah katapun sehingga si wanita itu mengambil dua baju lalu membayarnya kemudian ia memberikannya kepada anak laki-laki itu sembari memperhatikan reaksi mereka berdua yang terlihat sangat bergembira sang ayah berterima kasih kepada wanita itu lalu dia pergi meninggalkan toko tersebut untuk menuju ke rumahnya terlihat bahwa ia sangat senang akan kebaikan hati si wanita tersebut dan setelah si wanita itu selesai berbelanja lalu ia pergi ke kasir dan membayar sisa belanjaannya di hari yang sama setelah sang ayah dan anak itu sampai di rumah dengan perasaan gembira sang ayah memutuskan bahwa ia ingin berbuat kebaikan sekalipun itu kecil sehingga dia mulai mengumpulkan botol minuman dengan air yang dingin yang kemudian dirinya menunggu di stasiun kereta pada waktu zuhur yang cuacanya sangat panas ketika dirinya menaiki kereta sambil membawa minuman dingin tersebut dirinya menawarkan kepada penumpang yang lain dengan berkata siapa yang ingin minum tanpa harus membayar? ya, tanpa harus membayar kemudian dia membagikan botol minuman tersebut kepada penumpang lainnya sambil tersenyum dan dirinya terus membagikan botol minuman di setiap gerbong kereta setelah minuman tersebut diminum oleh penumpang di kereta dirinya lalu mengambil kembali botolnya atau sisa dari botol air tersebut ketika ia sedang mengumpulkan kembali botol minumannya pada saat itulah salah satu penumpang yang merupakan orang kaya berkata kepadanya kenapa kamu melakukan ini? lalu si laki-laki itu menjawab aku hanyalah seorang pekerja yang biasa saja dan gajiku tidak mencukupiku serta keluargaku aku tidak bisa bersedekah kecuali hanya dengan air saja sehingga aku mulai menuangkan air ke dalam botol dan meletakkannya di dalam kulkas sebanyak 50 botol setiap hari dan aku membawanya ketika hendak bekerja lalu aku membagikannya di dalam kereta seperti yang kulakukan saat ini aku yakin setiap kali kita bersedekah maka rezeki kita akan bertambah lalu si penumpang itu pun tersenyum lalu dia memberi nomor teleponnya kepada laki-laki itu seraya berkata aku tunggu sampai kamu menghubungiku aku sudah memutuskan bahwa aku akan merekrutmu sebagai pegawai ku di tempatku dan aku akan membayarmu dengan upah yang lebih tinggi karena dirimu dapat dipercaya dalam menjaga hartaku dan kamu akan menjaganya di setiap kali aku melakukan transaksi mendengar hal itu seraya pun merasa sangat senang kemudian dia pun mendoakan orang kaya tersebut agar mendapatkan keberkahan lalu dia pun kembali ke rumahnya dengan perasaan bahagia yang tidak dapat diungkapkan selamat menikmati وت bowl sabat dan keluar yang tersayang dan keluar dari sang erin keud algum turun turun usal turun turun Terima kasih telah menonton!